Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pada bab 3, Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu, satu, memahami dan menghargai wilayah negara RI, dan karakteristik daerahnya. Dua, menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Tiga, berkontribusi menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai tingkatnya. Dari tujuan pembelajaran ini dapat kita lihat pada peta konsep berikut yaitu, Kesatuan Daerah dan Karakteristik Daerah. Yang kemudian dijabarkan ke Wilayah Indonesia, Indonesia sebagai negara kesatuan, persatuan dan kesatuan Indonesia, karakteristik daerah dalam NKRI, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah anak-anak, mari kita membahasnya satu persatu. Wilayah Negara Indonesia Setiap negara memiliki wilayah atau tempat di mana negara tersebut berada. Nah, wilayah Indonesia mencakup daerah mana saja? Pada zaman Majapahit, wilayah Indonesia mencakup seluruh daerah di Nusantara. Hal ini sesuai dengan Isi Sumpah Palapa, yang diucapkan oleh Panglima Majapahit yang bernama Gajah Mada, yang bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah di Nusantara, menjadi satu kesatuan wilayah. Jika Indonesia merdeka, daerah yang menjadi tempatnya di mana saja? Maka, dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, wilayah Indonesia didiskusikan khusus. Beberapa pendapat berkembang, dan semua menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar, garis katulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia seperti sekarang. Pembatasan wilayah Pembatasan wilayah Indonesia sudah dibicarakan dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 hingga 11 Juli 1945. Menurut Muhammad Yamin, wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, mencakup Papua. Ditambah beberapa daerah lain, seperti Timur Portugis atau Timur Leste, serta Borneo Utara dan Malaya, Soekarno sependapat dengan Muhammad Yamin, dengan mengutip Kitab Negara Kertagama, Karangan MPU Prapanca tahun 1365, wilayah Majapahit sampai ke... Sampai ke Papua, karena itu, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. Penetapan wilayah Perbedaan pendapat terjadi dalam sidang BPUPKI, sehingga Ketua BPUPKI Rajiman Wediodi Ningrat memutuskan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada tiga pilihan yang harus dipilih yaitu, Pertama, seluruh Hindia Belanda Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua Ketiga, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaka dan Borneo Utara 19 peserta sidang memilih pilihan pertama, 39 peserta sidang Memilih pilihan kedua Enam peserta sidang memilih pilihan ketiga. Maka, BPUPKI memutuskan pilihan kedua sebagai wilayah Indonesia. Hasil keputusan BPUPKI dijadikan dasar oleh PPKI dalam menetapkan wilayah Indonesia. Selanjutnya, Malaya dan Borneo Utara yang dikuasai Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri yaitu, negara Malaysia, Brunei, dan Singapura. Begitu pula dengan Timur Timur yang dikuasai Portugis menjadi negara Timur Leste. Batas Wilayah Wilayah Selatan Wilayah Selatan Indonesia berupa Laut Indonesia dan Laut Arafuru yang berbatasan dengan Australia. Di wilayah Timur Indonesia, berbatasan di Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Di wilayah Utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Di bagian Barat Indonesia, ada Laut Indonesia yang berbatasan dengan India. Wilayah Indonesia jika dilihat pada globe atau bola dunia, persis pada tengah bola dunia, terdapat garis melingkar yang menunjukkan. Membelah dunia menjadi belahan utara dan selatan yang disebut garis katulistiwa. Karena di belah garis katulistiwa, maka sebagian wilayah Indonesia terletak di belahan utara, dan sebagian lagi di belahan selatan bumi. Para ahli geografi menyebutkan, Letak itu berada di antara 6 derajat lintang utara, hingga 11 derajat lintang selatan. Sedangkan pembagian Barat dan Timur, wilayah Indonesia berada di belahan timur bumi, atau di antara 95 hingga 141 derajat bujur timur. Mengingat wilayah Indonesia Yang sangat luas, maka, terdapat daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, disebut daerah terpencil. Sebagian daerah ada yang berdekatan dan berbatasan dengan negara lain, disebut pulau terluar, seperti Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Indonesia sebagai negara kesatuan Indonesia memiliki luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi, dan memiliki banyak daerah. Karena banyaknya daerah di Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa sudah mendiskusikan hal tersebut. Apakah setiap daerah dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu dalam satu negara? Ataukah semua daerah dikelola dengan cara pengelolaan yang sama, yang diatur oleh pemerintah pusat? Jika setiap daerah dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka, negara seperti itu disebut, negara serikat atau negara federal, contohnya, negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, jika semua daerah diatur dengan aturan yang sama, yang ditetapkan pemerintah pusat, maka, negara seperti itu disebut negara kesatuan, seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri negara kesatuan Di antara, ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat, satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat, Semua ciri-ciri tersebut ada pada negara Indonesia. Pembahasan negara kesatuan Dalam memutuskan bentuk negara Indonesia, anggota BPUPKI berdiskusi panjang. Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia asli yaitu, pemimpin, bersatu jiwa dengan rakyat, selain itu, antar golongan rakyat diliputi, semangat gotong-royong, dan kekeluargaan. Maka, Supomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju, kecuali Muhammad Hatta yang mengusulkan sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagiannya memiliki pemerintahan yang diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Muhammad Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang cocok. Dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengurus daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Supomo lebih setuju dengan pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia. Adalah negara kesatuan, menurut Muhammad Yamin, bentuk negara kesatuan merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Selain itu, bentuk negara serikat akan melemahkan negara Indonesia. Perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat dapat dilihat pada gambar ini. Kelahiran NKRI Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sekaligus melahirkan negara Republik Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Maka, Indonesia sejak saat itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan, Sebagai negara, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat, atau RIS. Daerah-daerah di Indonesia menjadi negara-negara bagian. Pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah yang menjadi negara bagian kembali lagi menjadi provinsi-provinsi, kemudian amandemen keempat tahun 2002 di pasal 37. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, khusus mengenai bentuk negara Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Persatuan dan Kesatuan Indonesia Untuk mewujudkan negara kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah, seluruh kalangan perlu bersatu. Bergabung satu sama lainnya, membentuk persatuan yang kuat. Ketika persatuan sudah menjadi demikian kuat, hingga utuh dan tidak terbagi-bagi lagi, ketika itulah kesatuan terbangun. Makna Persatuan dan Kesatuan Taukah kamu organisasi yang bernama PGRI, PSSI, dan OSIS? PGRI adalah Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. PSSI adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, OSIS adalah Organisasi Siswa Intrasekolah. PGRI, PSSI, dan OSIS merupakan contoh persatuan. Dengan persatuan, tidak ada lagi sendiri-sendiri melainkan bersama-sama. Hal tersebut akan membuat setiap orang. Yang bersatu akan kuat dengan bersama-sama. Jadi, Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan menjaga persatuan. Memperjuangkan Persatuan dan Kesatuan Indonesia Para pahlawan nasional telah berjuang mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui pengorbanan para pahlawan itulah, Persatuan dan Kesatuan Indonesia dapat terwujud. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tidak hanya melalui perjuangan fisik, melainkan juga perjuangan non-fisik, seperti melalui gerakan politik, pendidikan, hingga kebudayaan, terutama di masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Gerakan politik Contoh gerakan politik adalah organisasi Budi Utomo yang lahir tahun 1908. Organisasi ini dianggap sebagai pelopor gerakan kebangsaan Indonesia. Maka, tanggal kelahirannya 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Gerakan politik lainnya adalah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Gerakan ini meneguhkan tekad bersama sebagai satu bangsa yakni, bangsa Indonesia. Sejak itulah nama Indonesia semakin dikenal dan banyak digunakan dalam perjuangan bangsa. Perjuangan melalui pendidikan diantaranya dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Mendirikan sekolah Taman Siswa Organisasi Muhammadiyah Mendirikan sekolah Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama. Juga berjuang di bidang pendidikan. Perjuangan melalui sastra. Para sastrawan dari penerbit balai pustaka seperti Abdul Muis dan Marah Rusli menyadarkan masyarakat tentang nasionalisme Indonesia melalui novel-novelnya. Kemudian dilanjutkan angkatan Pujanga Baru oleh Sutan Takdir Ali Syahbana lalu angkatan 45 oleh Hairil Anwar melalui puisinya. Karakteristik daerah dalam NKRI Secara umum, karakteristik atau ciri khas daerah dapat dibagi dalam karakteristik wilayah dan budayanya. 1. Karakteristik wilayah Karakteristik wilayah seperti posisi geografisnya, karakteristik lingkungan fisik, karakteristik pemukiman, serta posisinya terhadap wilayah negara-negara lain. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut yaitu 1. Timur dan Barat Perbedaan ini berdasarkan temuan ilmuwan Inggris Alfred Russell Wallis 1823-1913 menyebutkan. Wilayah Indonesia terbagi dua yaitu Wilayah Timur dan Barat Wilayah Timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, serta Sulawesi yang zaman dahulu bersatu dengan daratan Australia. Sedangkan wilayah barat seperti Kalimantan, Bali, Jawa, dan Sumatera. Yang zaman dahulu bersatu dengan daratan Asia, maka jenis hewan di wilayah timur berbeda dengan di wilayah barat. Di wilayah timur terdapat jenis hewan seperti burung cendrawasih, sedangkan di wilayah barat terdapat jenis hewan seperti orang utan dan harimau. Darat dan Kepulauan Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Di pulau-pulau besar, terdapat hamparan yang luas sehingga sebagian besar penduduknya bermukim jauh dari pantai. Sebaliknya, pulau-pulau kecil. Sebagian besar penduduknya bermukim di dekat pantai. Pulau-pulau besar seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Dari 34 daerah provinsi di Indonesia, terdapat di antaranya 27 provinsi di 4 pulau tersebut. Pulau-pulau di sekitarnya tetap menjadi bagian dari pulau tersebut seperti Pulau Sebatik di Kalimantan Utara, sedangkan daerah-daerah yang berada di sekumpulan pulau-pulau kecil disebut Kepulauan. Seperti Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Riau. Perkotaan dan Pedesaan Berdasarkan kepadatan penduduk dan jenis aktivitasnya, karakteristik penduduk Indonesia dikelompokkan dalam daerah perkotaan dan pedesaan. Wilayah yang padat penduduknya dan terdapat aktivitas industri dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Sedangkan, wilayah yang kurang penduduk dan banyak terdapat kegiatan pertanian dikelompokkan sebagai wilayah pedesaan. Secara administrasi, ada daerah tingkat 1 yaitu Provinsi dan daerah tingkat 2 yaitu Kota dan Kabupaten. Daerah Terpencil dan Terluar Daerah terpencil di Indonesia seperti Daerah Pulau Mentawai di Sumatera Barat Hulu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat dan pedalaman Halmahera di Maluku Utara. Disebut daerah terpencil ditandai transportasi yang sulit untuk menuju ke sana sehingga mempengaruhi kehidupan ekonomi yang sulit dan tertinggal dari daerah lainnya sedangkan daerah terluar ditandai dengan lokasinya yang berbatasan dengan negara lain. Di Provinsi Papua Perbatasan Indonesia Melintang Di sepanjang Jayapura dan Merauke berbatasan dengan Papua Nugini Di hadapan Timur Leste Perbatasannya Di Nusa Tenggara Timur dan di sekitar Pulau Wetar Maluku dan di Pulau Kalimantan Perbatasannya sepanjang garis utara Kalimantan Barat dan Utara menghadap Malaysia. Terdapat pula daerah terpencil dan perbatasan seperti daerah Nias yang menghadap kawasan Andaman, India Juga Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau yang menghadap ke Laut Cina Selatan hingga Sangir Talawud yang menghadap ke Laut Sulu, Filipina dan Samudera Pasifik Daerah terpencil dan terluar ini perlu dibangun agar maju dan tidak tertinggal dari daerah lainnya Karakteristik Kebudayaan Karakteristik daerah juga terkait dengan suku dan kebudayaan di masing-masing daerah Pulau Sumatera memiliki karakteristik budaya seperti budaya Melayu di Timur budaya Minang di Barat budaya Aceh di Utara hingga budaya Tapanuli di Tengah di Kalimantan di wilayah Tengah umumnya berbudaya Dayak sedangkan pesisirnya berbudaya Melayu dan Banjar di Jawa dan Bali memiliki karakteristik budaya yang sama walaupun memiliki ciri khas budaya masing-masing di bagian Barat Nusa Tenggara berbudaya Lombok atau Sasak sedangkan di bagian Timur adalah Sumbawa dan Bima kemudian budaya Bugis Makassar dan Minahasa merupakan karakteristik budaya yang dominan di Sulawesi di Maluku dan Papua memiliki kesamaan budaya terutama dari segi makanan dari sagu dan ikan laut di Pegunungan Papua terdapat lebih dari 100 suku bangsa dan tradisi budaya bakar batu sedangkan daerah Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik budaya yang serupa dengan di daerah Timur Leste mempertahankan persatuan dan kesatuan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan dimulai dari lingkungan keluarga selanjutnya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat hingga lingkungan bangsa dan negara cara paling utama melakukannya adalah menjalankan atau mematuhi norma-norma yang berlaku baik norma agama norma hukum hingga norma sosial Anak-anak agar kalian lebih memahami materi kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah maka kelas akan dibagi dalam 4 kelompok yaitu kelompok 1 membahas wilayah Indonesia kelompok 2 membahas tugas Indonesia sebagai negara kesatuan kelompok 3 membahas persatuan dan kesatuan Indonesia dan kelompok 4 membahas karakteristik daerah dalam NKRI Nah anak-anak selamat mengerjakan tugas kelompoknya semoga hari kalian menyenangkan dan tetap semangat dalam belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh